Intro Mari memasak bersama Linscake Halo semua, hari ini saya buat kue kering sagu keju Kue kering ini favorit hampir semua orang Sagu keju ini renyah sekali dan wangi banget Buatnya juga mudah sekali dan anti gagal Cocok sekali untuk yang mau jualan kue kering Bentuknya cantik sekali dan tidak melebar Adonannya pun tidak susah di spuit Resep ini anti gagal ya Asalkan mengikuti resep dan cara membuatnya Nah ini kuenya renyah banget Lumer di mulut Pengen tau resep dan cara membuatnya? Yuk langsung saja kita lihat cara membuatnya Pertama siapkan 60 gram keju cedar Diparut Kemudian beberkan di atas nampan atau piring Masukkan ke kulkas Biarkan sampai kering Tidak perlu ditutup Tujuannya supaya keju kering Dan ketika kue matang Keju akan tetap terasa garing Selanjutnya siapkan 250 gram tepung tapioca Kualitas baik Nah saya pakai tepung tapioca cap orang tani Tepung tapioca ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional Masukkan tepung tapioca ke dalam kuali Kemudian tambahkan 5 lembar daun pandan di sobek-sobek Sangrai tepung tapioca selama kurang lebih 10 menit Setelah disangrai kurang lebih 10 menit Saya pindahkan ke loyang Supaya cepat dingin Buang daun pandan Dan biarkan tepung tapioca dingin Sampai suhu ruang baru bisa digunakan Siapkan 100 gram margarin Bisa mix dengan butter Tambahkan 5 sendok makan gula halus Dan setengah sendok teh vanili bubuk Mixer margarin, gula, dan vanili bubuk sampai lembut Kurang lebih 2 menit saja Jangan lebih ya Setelah dimixer selama 2 menit Masukkan 1 kuning telur Kemudian mixer lagi Sebentar saja Hanya sampai tercampur rata Kemudian masukkan keju Aduk adonan dengan spatula Sampai tercampur rata Masukkan 4 sendok makan santan instan Misalnya santan kara Aduk sampai tercampur rata Masukkan 225 gram tepung tapioca Setelah disangrai Tepung tapioca Kemudian ditimbang menjadi 225 gram Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Aduk dan saring tepung tapioca dan susu Aduk adonan dengan spatula Sampai tercampur rata Tidak boleh diaduk dengan tangan ya Karena akan menyebabkan kue kering jadi alot dan keras Masukkan lagi sisa tepung tapioca Aduk kembali adonan sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Sampai tercampur rata Asukkan lagi sisa tepung Siapkan alat spuit dari plastik seperti ini Spuit plastik seperti ini banyak dijual di toko pecah belah dan toko bahan kue Ambil adonan secukupnya, kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan Spuit adonan di atas loyang, loyangnya tidak perlu dioles dengan margarin Dengan cetakan spuit plastik seperti ini, adonan sagu keju menjadi lebih mudah di spuit Dan bentuknya juga bisa cantik sekali Terima kasih telah menonton! Terakhir siapkan sprinkle Biasanya dijual bungkusan kecil seperti ini Sebagai pemanis, beri topping sprinkle di atas kue Dengan diberi topping sprinkle seperti ini, bentuknya menjadi lebih manis Nah ini sagu kejunya sudah siap dipanggang Set oven suhu 150 derajat celcius api bawah Panggang selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang Setelah kue harum dan matang, keluarkan dari oven Nah ini kue sagu kejunya sudah matang Diamkan dulu, tunggu dingin sampai suhu ruang Baru bisa dimasukkan ke dalam toples Nih cantik sekali ya, bentuknya tidak melebar Wangi dan enak banget Kita bela dua ya Nih, renyah banget Dan kuenya rapuh sekali Nah itulah tadi video tutorial Resep dan cara membuat sagu keju Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe selamat menikmati